Beras berkutu dan beraneka makanan tidak layak konsumsi ditemukan masih beredar di pasaran. Bahkan pedagang sengaja memajang produk kadaluarsa di rak terdepan agar lebih cepat laku. Kecurangan pedagang yang sengaja menjual bahan pangan tak layak konsumsi ternyata juga terjadi di sejumlah minimarket di lebak Banten. Ironisnya, aksi banting harga juga dilakukan pedagang asalkan dagangannya laku keras. Di sebuah minimarket ditemukan stok beras kadaluarsa yang sudah berbau dan berkutu dalam jumlah besar. Pegawai minimarket mengaku mereka hanya menjalankan perintah pemilik minimarket yang berdali harga jualnya di pangkas jauh lebih murah daripada harga pasar. Selain itu, berbagai makanan rusak dengan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa juga ditemukan terpajang di etalase. Bahan kebutuhan popos seperti beras ditemukan itu sudah berbutuh ya. Sudah berbutuh, kemudian ada yang masih kotor, masih ada didaknya pasen ya. Nah itu, barangkali nanti kita akan ambil tindakan terhadap mereka, akan kita panggil ke kantor. Di akhir sidaknya, petugas menempelkan stikar yang menyatakan minimarket dalam pengawasan. Sementara semua produk rusak dan tak layak konsumsi disita, dan pengusaha diancam sanksi tegas. Adi Masda, Lebak, Banten Terima kasih telah menonton!